Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Satu Hadi Sapaan Tuhan tiap pagi pada hari ini selasa 28 Februari 2023 Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang terambil dari Wahyu 2 ayat 4-5 Namun sebelum Renungan Satu Hadi ini kita mulai Kita buka dulu dengan berdoa Bapak yang Maha Kasih Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Karena Tuhan senantiasa melindungi kami Teristimewa pada hari ini kami bisa bangun dan menikmati udara segar kembali Dan semuanya itu karena berkat Tuhan Terima kasih untuk istirahat kami semalam dan boleh kami bangun kembali dengan badan yang segar Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan berkati biarlah melalui firmanmu dapat menjadi kekuatan bagi iman kami Sebagai dasar kami menjalani hari dan aktivitas kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari kitab Wayu 2 ayat 4 sampai 5 Dan pada pagi hari ini akan dibacakan oleh adik Kenshi dari Sekolah Minggu GKJ Jondong Catur Silahkan dik Kenshi Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Wayu 2 ayat 4 sampai 5 Yang demikian Namun demikian aku mencelak engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Pertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki idianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Demikian firman Tuhan Terima kasih dek Kenshi Yang sudah bersedia untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberkati Nah Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih Tema renungan pada pagi hari ini Berjudul Masih adakah cinta di hatimu Nah Bapak Ibu tentu masih ingat Pada cinta pertama Bapak Ibu ya Tentu Ketika pertama kali jatuh cinta Di mata Anda Hanya dia yang paling membuat Anda bahagia Rasanya Setiap saat Anda ingin berada di dekatnya Hal lain bisa Anda singkirkan Demi bisa bertemu dan berdekatan dengan dia Apapun akan Anda lakukan agar membuat orang yang Anda cintai merasa senang Itu kira-kira ketika orang sedang jatuh cinta Tentu Bapak dan Ibu pernah merasakan Dan pada saat ini kita sebagai orang tua Punya anak-anak yang sudah beranjak dewasa Tentu melihat perkembangan cinta anak-anak kita juga Ketika kita melihat Anak-anak kita sudah punya pacar Bagaimana menggambarkan Cinta kedua insan muda-mudi itu ketika sedang jatuh cinta Pengennya ketemu Main bersama Makan bersama Nah kalau kita amati Seperti itu Tetapi setelah sekian lama berlalu Ketika saat itu kita sedang jatuh cinta Dan Anda telah hidup bersamanya Mungkin ada yang cinta pertama Lalu menjadi suami atau istri Perasaan ketika pertama jatuh cinta Dengan ketika saat ini sudah berumah tamangga Apakah sama atau beda Atau Anda merasa biasa saja Bahkan mungkin busan Serta kadang merasa jengkel pada orang yang sama Nah sekarang apa yang ia minta untuk Anda lakukan Akan terasa berat Dan Anda malas melakukannya Bukannya misalnya Kalau dulu suruh nganter kemana-mana Oke-oke saja Yuk tak nganter Tapi ketika sudah Jadi pasangan Agak berbeda Suruh nganter ke pasar Mungkin Suruh nganter belanja Menjadi Malas Hal yang sama juga bisa terjadi pada hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Ketika awal mula kita jatuh cinta kepada Tuhan Disitu semuanya tampak indah dan menyenangkan Kita menjadi orang yang rajin berdoa Membaca Alkitab Pergi beribadah ke gereja Ikut dalam persekutuan dan pelayanan Dengan gembira kita melakukan itu semua Tanpa merasa lelah dan tidak kita rasakan sebagai beban Namun setelah sekian lama Apakah perasaan dan semangat yang sama Masih kita rasakan dalam hubungan kita dengan Tuhan Ataukah telah berubah menjadi sesuatu yang membosankan Dan terasa sangat berat Bisa saja terjadi Kita masih melakukan banyak hal Untuk Tuhan Namun tidak lagi didasari oleh rasa cinta Kita melakukan semua itu hanya sekedar sebagai kewajiban yang terasa berat Dan membosankan Jika demikian Pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kembali mencari dan menemukan cinta yang mula-mula itu Dan kemudian kita lakukan segalanya dengan gembira Apa yang menjadi dasar bagi semua pelayanan Dan kita kepada Tuhan Tanpa cinta Semua akan terasa berat Dan menjadi beban Demikian Bapak Ibu Renungan kita pada pagi hari ini Kiranya dengan firman Tuhan ini Kita menjadi sadar kembali Bahwa motivasi kita Dalam pelayanan kita kepada Tuhan Akan kembali Seperti semula Seperti awal Ketika kita mulai pelayanan Ketika awal kita mulai jatuh cinta kepada Tuhan Selamat pagi Tuhan memberkati Selamat beraktifitas Marilah kita tutup Renungan satu hati pada pagi hari ini dengan berdoa Tuhan yang makasih Terima kasih kalau pagi hari ini engkau kami ingatkan kembali Menjadi hamba-hambamu yang senantiasa melayani Dengan motivasi yang benar Dengan motivasi pelayanan yang menyenangkan Tidak merasa beban dan tidak terasa berat Sehingga pelayanan yang kami lakukan dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama kami Menjadikan motivasi bagi kehidupan kami dan sesama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan engkau berkati Pekerjaan kami pada hari ini Amin Tuhan Yesus Kristus kami berdoa